Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benda saudara bahwa oh apa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Pertab 1 2019 tentang penggunaan senjata api itu yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Saudara saksi ya, disini saudara itu diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu gak masuk di akal dengan bukti-bukti yang ada gak masuk di akal. Pertama tadi saya sampaikan, saudara istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan badirnya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang gak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan apa, Joshua. Dua. sub indo by broth3rmax